Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara mengatasi Windows sandbox error atau tidak bisa dijalankan di Windows 10 Notifikasinya adalah no hypervisor was found, please enable hypervisor support Untuk cara mengatasinya, pertama silakan Anda klik kanan pada taskbar Windows, lalu klik task manager Kemudian disini silakan Anda klik performance, lalu silakan Anda lihat pada bagian virtualization Pastikan virtualization itu enable, jika masih disable silakan Anda aktifkan virtualization ini Melalui BIOS Jika virtualization sudah enable, silakan Anda keluar dari task manager Lalu selanjutnya kita akan mengecek Windows fitur Silakan Anda pergi ke kotak search, lalu ketikan Windows fitur Silakan Anda klik tone Windows fitur on or off Kemudian disini silakan Anda drag ke bawah Lalu pastikan bagian virtual machine platform dan juga Windows sandbox sudah tercentang Jika belum silakan Anda beri tanda centang Jika belum silakan Anda beri tanda centang, lalu klik OK Setelah itu silakan Anda coba restart PC atau laptop Anda Kemudian langkah yang terakhir silakan Anda pergi ke kotak search, lalu ketikan CMD Setelah itu silakan Anda klik kanan pada bagian comment from dan pilih run as administrator Setelah laman comment from terbuka, silakan Anda ketikan atau copy paste tekan kode yang ada di deskripsi video Setelah itu silakan Anda tekan enter Kemudian setelah selesai silakan Anda keluar dari comment from ini Lalu coba restart PC atau laptop Anda dan coba jalankan Windows sandbox Anda tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton